Halo teman-teman semua dengan saya Vyas Lutfi di Devindo udah lama banget ya saya enggak bikin video dan sialnya tadi saya bikin video cuman lupa untuk nge-record jadi ya udahlah ini lebih ke sesi untuk explain code ya Jadi kalau kalian terakhir ngelihat punya saya video mengenai signal state management signal nah ini lanjutan jadi kali ini kita akan belajar bagaimana memanggil atau HTTP call apa ya bahasa Indonesia yang pasnya untuk memanggil data dari resapi eh nah saya pakai yang sederhana aja kita pakai saya pakai Jason placeholder jadi karena ini udah saya coding jadi saya explain code-nya aja jadi untuk tahap pertama karena kita butuh untuk memanggil data ini saya menggunakan retrofit dan Dio ini memudahkan saya untuk ngomong generate kode biasanya kan ya harus satu-satu nge-define kayak gitu nah untuk itu si retrofit ini ngebantu banget jadi kita tinggal install si dependensinya jadi kalian bisa melihat ke project kalian install aja dependensi untuk Dio dan pastinya kalau signal ya harus ini ya ngikutin video saya yang pertama jadi ini lanjutan nah ada Dio ada retrofit dan ini Jason annotation pasti dan tambahannya adalah si retrofit generator nah ini copy aja semuanya kalau kalian pengen sesuai ini nah sesudah itu kalau udah bikin saya bikin helper untuk si Dio nya untuk si base url nya jadi si helpernya ini untuk ngebantu base url jadi kalau kalian punya yenv nah tinggal pasang kalian aja disini untuk base url nya tapi ini defense class aja Dio class ini kalian pause dan kalian contek untuk ngikutin dan ya base url nya si jason placeholder yaitu yang ini terus si content type nya saya pakai jason karena ya jason si outputnya dan ya ini bisa kita pakai dimanapun jadi di difensi staticnya seperti ini nah selanjutnya tinggal kalau udah bikin Dio client nya ini kita tinggal bikin service nah disini saya bikin si service namanya post service disini ada res api nah ini apa ini adalah comment atau annotation untuk si retrofit jadi kalau kalian melihat ini cara men-define nya seperti ini nah saya saya enggak pakai si base url ini karena saya udah men-define si di helper nya jadi karena saya udah men-define di helper perbedaan yang ini saya ganti dengan seperti ini jadi reskline nya sama reskline nya sama tapi si reskline nya ini nge-manggil si class si instansi Dio jadi manggil si Dio nya ini yaitu di dalamnya ada ini gitu nah karena disini hanya untuk gate dan gate nya adalah si pos maka cara pakai nya bisa ngikutin sama persis seperti ini get slash ini tas karena saya pos berarti pos terus future dan ini berupa list karena return nya adalah list dan ini ada pos ini kalau komen ini namanya ya terserah kalian nah pos ini dimana ini ada di model jadi saya men-define pakai jason seri label jadi kalau kalian balik ke retrofit ini sama aja seperti ini tinggal copy aja tinggal sesuaiin datanya nah karena datanya disini ada si user ID title body tinggal saya bikin gini nah untuk mempermudah kalian kalian kalau bingung banyak kayak gini ini kan kalau dikit nah kalau banyak kalian bisa butuh bantuan si jason nya ini jason to dart jadi kalian cari aja jason to dart nanti kalian gini copy aja si jason terus paste terus akan nge-generate kayak gini nah si tipenya tinggal kalian sesuaiin kalau kayak gini ini kan kadang kalau datanya banyak bingung tapi kalau udah di convert kayak gini kita tahu Oh ini integer ini string dan lain-lain nah cuma kayak gini dan karena datanya empat integer string dan ini ya udah kita generate jangan lupa untuk di-define partnya karena kalau nggak di-define si partnya ini nggak akan ke generate sama dengan si service ini juga kalau nggak di-define ini nggak akan ke generate jadi generate nya gimana tinggal menggunakan flutter weight runner jadi ini kalian bisa ngelihat kalian bisa copy atau di retrofit sendiri dia ada nah seperti ini tinggal kalian copy sesuaiin kalau pakai dart dart kalau pakai flutter ya yang bawah ini kalau udah dia bakal nge-generate dan ya kalau udah generate gini kalian nggak perlu tahu karena ini ya generator aja gitu Oke selanjutnya cara pakainya gimana Nah karena kita menggunakan ini untuk si ini sebenarnya bagusnya dipisah-pisah tapi saya satuin karena ini kita gunakan untuk menampilkan di UI jadi di sini saya bikin project lama tetap ada jadi saya ada home terus ada tuduh sama pos Nah kalau tuduh udah di video sebelumnya dan pos ini adalah yang baru ini jadi di pos ini hanya menampilkan list dari ini gitu Nah untuk menampilkan itu gimana caranya itu kita pakai bantuan signal dan kali ini kita pakai yang asing signal Nah untuk dokumentasinya kalian bisa baca pada signal ini get started lalu ke si asing signal sah nah ini jadi disini kita bisa men-define data apa jadi kalau datanya selgi pos berarti list pos terus kalau lagi mau hit data bisa pakai loading kalau datanya error ya tinggal tampilin asing error ini nah implementasinya gimana ini detailnya bas bisa dibaca di sini ya implementasinya gimana kita balik lagi ke pos.service pos underscore service ini saya bikin kelas pos service nah disini saya men-define final pos ini untuk menampung list list signal list data pos nah kita pakai komensi asing signal lalu jangan lupa untuk di-import dan di-define karena ini berupa list berarti list dan pos pos ini balik lagi ke model nah karena data awalnya saya nggak tahu atau ya kosong karena kita belum manggil apa-apa jadi kita di-define datanya adalah 0 dan disini saya bikin fungsi untuk memanggil pos ketika si pos ini dipanggil maka pertama yang saya lakuin adalah membuat si pos yang udah di-define ini berupa loading jadi ini loading dulu terus dia coba nge-call res apinya nah ini res klien ini adalah yang ada di sini jadi tinggal kalian copy kelasnya kayak gini terus tinggal di-define mana yang kalian manggil kalau disini karena cuma pos jadi ya pos saja gitu nah disini karena udah di handle 3 catchnya kalau error berarti nampilin error pakai asing error kalau berhasil tinggal si pos value nya yang ini tadinya loading diganti dengan yang ada datanya dan jangan lupa untuk di-import kayak gini biar bisa dipanggil di mana-mana di si pos service ini saya pakai UI oke balik lagi ke pos yang UI ini di sini saya ada cuma ada title di abarnya lalu icon karena pertama masuk saya nggak manggil langsung si datanya jadi harus di refresh dulu nah disini kita pakai watch kalau kalian lupa kalian bisa balik lagi ke sifrasi signal dan kalian bisa balik ke watch yang ini ini cara pemakaiannya Oke kalau kalian pengen lebih detailnya silahkan ditonton yang video saya sebelumnya disini eh white ini kayaknya ada ada perubahannya hmm white glitter nah tapi saya pakai yang lama eh berjalan dan kayaknya Oh iya ini ada perubahan seperti ini tapi saya pakai yang lama dan no problem ini masih jalan kalau kalian pakai yang baru pakai yang ini jadi yang lama ini tinggal watch terus si posnya ini balik lagi ke pos service jadi si pos service ini adalah yang di-define disini dan disini kalian lihat ada.post.post ini mengacu pada si data yang yang ini nah disini saya pertama ada pengecekan ketika value-nya loading maka nambilin loading tapi ketika value-nya adalah nul karena data pertama adalah nul nah ini nul maka dia akan menampilkan kata-kata reverse to so pos nah ketika punya error maka menampilkan error dan kecuali itu dia menampilkan data tinggal di-run aja tampilannya jadi kayak gini terus kita pergi ke sini terus coba kita refresh ini nggak kelihatan ada di baknya jadi saya refresh aja bakalan ada loading lalu ada datanya refresh dan ada datanya nah ini dan karena signal punya catch otomatis jadi mempunyai back terus balik lagi dia datanya tetap ada kecuali jadi kalian nge-refresh total nah ini saya hot reload jadi ini akan nge-refresh dan datanya balik lagi nah kalau ini sial di awalnya gimana kita coba aja kan harusnya pakai get it ya untuk biar bisa dipanggil di ini state tapi ini saya coba untuk di ketika di push maka sebelum di push dia akan nge-refresh datanya nah kita coba disini kan tadi datanya pertama masukkan ada kata-kata gitu bukan langsung data nah tapi kalau ada ini harusnya menampilkan data loading dan menampilkan data nah ini kalian bisa bikin kayak gini dan paling bener adalah kayak gini jadi ketika navigate baru di refresh data bukan ketika masuk ini terus ini state gini nah ini ini tergantung balik lagi ya style-nya tapi saya melihat Remy Roslet itu enggak menganjurkan yang ini jadi ketika navigate-nya aja itu dipanggil si datanya ini oke sekian mengenai si signal asing asing nah ini eh sorry yang mana tadi eh ya asing state semoga bermanfaat dan ya kayaknya lebih enak explain kayak gini ya tinggal kalian eh pause kalau kalian nggak paham dan kalian contek si kodenya Oke semoga bermanfaat see you